Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Buat Gamal Dari kelas teknik informatika 23A1 Saya ingin menjelaskan ulang materi fisika yang dibaparkan tadi oleh dosen saya Yaitu Pak Alhadi Saputra STMTI Apakah fisika itu? Fisika adalah ilmu yang mempelajari fenomena alam dan kekuatan di alam semesta Menjelaskan prinsip dasar tentang materi, energi, dan interaksi mereka Ilmuwan menggunakan metode ilmiah untuk mengamati dan menguji fenomena Serta mengembangkan teori dan model matematika Fisika memiliki sub-bidang seperti mekanika, termodinamika, elektromagnetisme Dan fisika kuantum Yang menjadi dasar bagi banyak ilmu pengatauan dan teknologi modern Besaran dan vektor Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur oleh alat ukur Dinyatakan dengan angka serta mempunyai satuan Contohnya kecepatan mobil F1 250 km per jam Alat ukurnya speedometer Kecepatan formula 1 Masa yang diangkat oleh lifter Jauh lompatan mobil prastana Suhu udara saat ini merupakan contoh besaran fisika Dengan adanya nilai, maka semua orang akan memiliki kesimpulan yang sama Misalnya, mobil formula 1 lebih cepat dari kuda Ini harus dibandingkan dengan cara pengukuran Apa itu besaran pokok? Besaran pokok dalam fisika adalah besaran dasar yang tidak dapat dinyatakan dalam kombinasi besaran lainnya Dalam sistem satuan internasional Ada tujuh besar pokok Panjang, masa, waktu, arus listrik, suhu, jumlah sehat, dan intensitas cahaya Besaran ini membentuk dasar untuk semua pengukuran fisika Apa itu besaran turunan? Besaran turunan dalam fisika adalah besaran yang dapat dihitung dari kombinasi besaran pokok melalui rumis atau definisi khusus Apa itu besaran gerak? Besaran gerak adalah besaran fisika yang digunakan untuk mengukur pergerakan suatu benda Seperti kecepatan, percepatan, jarak tempuh, dan waktu tempuh Apa itu dimensi? Dimensi adalah fisika mengacu pada karakteristik intriksik objek dan atau sistem Bisa berupa dimensi fisik seperti panjang, lebar, tinggi, atau dimensi lain seperti waktu Ini juga terkait dengan penggunaan dimensi tambahan untuk menjelaskan fenomena tertentu Serta dengan pengukuran besaran fisika menggunakan satuan yang sesuai Apa itu vektor? Vektor adalah besaran dengan magnitude Magnitude dan arah berbeda dengan besaran skalar yang hanya memiliki magnitude Dalam fisika, vektor digunakan untuk menggambarkan besaran dengan arah tertentu Seperti kecepatan dan gaya Ini direpresentasikan sebagai panah dengan panjang Memakili magnitude dan menunjukkan arahnya Sekian jika ada kesalahan, kata mohon dikoreksi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh